Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar menambah ilmu kita Sambil bermain game Seru nih kayaknya nih Oke dengerin sampai selesai Gak apa-apa gak di subscribe Yang penting di like Di komen saran atau apa Lalu ditonton Sampai selesai Oke bro kita Langsung bercerita Dari kelahiran Nabi Muhammad SAW Dikalah umat manusia Dalam kegelapan Dan kehilangan pegangan Hidupnya lahirlah Ke dunia dari keluarga Yang sederhana Di kota Mekah Seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar Bagi sejarah peradaban dunia Bayi itu yatim Bapaknya yang bernama Abdullah Meninggal kurang lebih 7 bulan Sebelum Nabi Muhammad SAW Lahir Kehadiran bayi itu disambut oleh Kakeknya Abdul Muttalib Dengan penuh kasih sayang Dan kemudian Bayi itu dibawanya ke kaki Kakbah Di tempat cuci inilah Bayi itu diberi nama Muhammad Suatu nama yang belum pernah ada Sebelumnya Menurut penanggalan Para ahli Kelahiran Nabi Muhammad SAW Itu pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah Atau tanggal 20 April Tahun 571 Masehi Ada pun sebab Dinamakan tahun Kelahiran Nabi itu Dengan tahun Gajah Karena pada tahun itu Kota Mekah Diserang oleh Suatu pasukan Tentara orang Nasrani Yang kuat Di bawah pimpinan Abraha Gubernur dari Kerajaan Nasrani Abessinia Yang Memerintah di Yaman Dan mereka Bermaksud Menghancurkan Kaabah Pada waktu itu Abraha Berkendara Gajah Belum lagi Maksud Mereka tercapai Mereka sudah Dihancurkan oleh Allah SWT Dengan mengirimkan Burung Ababil Oleh karena itu Pasukan itu Mempergunakan Gajah Maka Orang Arab Menamakan Bala tentara itu Pasukan bergajah Sedangkan Tahun terjadinya Peristiwa ini Disebut Tahun Gajah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah keturunan Dari Kusai Pahlawan Suku Kuraisi Yang telah Berhasil Menggulingkan Kekuasaan Kuzia'ah Atas kota Mekah Ayahnya Bernama Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hasim Bin Abdul Manaf Bin Kusai Bin Kilab Bin Murrah Dari golongan Arab Bani Ismail Ibunya Bernama Aminah Binti Wahab Bin Abdul Manaf Bin Zuhrah Bin Kilab Bin Murrah Sudah menjadi kebiasaan Pada orang-orang Arab Kota Mekah Terutama pada orang-orang Yang tergolong Bangsawan Menyusukan Dan menitipkan Bayi-bayi mereka Kepada wanita Badiyah Atau Dusun Di padang pasir Agar Bayi-bayi itu Dapat menghirup Hawa yang bersih Terhindar Dari penyakit-penyakit Kota Dan supaya Bayi-bayi itu Dapat berbicara Dengan bahasa Yang murni Dan fasih Demikianlah Halnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Diserahkan oleh Ibunya Kepada Seorang Perempuan Yang Baik Hatinya Halimah Sa'diah Dari Bani Sa'at Kabilah Tempatnya Tidak jauh Dari kota Mekah Di perkampungan Bani Sa'at Inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diasuh Dan dibesarkan Sampai Berusia Lima Tahun Kita Langsung Ke Kabar Dukah Kematian Ibu Dan Kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sesudah Berusia Lima Tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diantarkan Kemakah Kembali Kepada Ibunya Siti Aminah Setahun Kemudian Yaitu Sesudah Ia Berusia Kira-kira Enam Tahun Beliau Dibawa Oleh Ibunda Kemadinah Bersama-sama Dengan Umu Aiman Sahaya Peninggalan Ayahnya Maksud Membawa Nabi Kemadinah Pertama Untuk Memperkenalkan Ia Kepada Keluarga Neneknya Bani Najar Dan Kedua Untuk Menjirahi Makam Ayahnya Mereka Tinggal Disitu Kira-kira Satu Bulan Kemudian Pulang Kembali Ke Mekah Dalam Perjalanan Mereka Pulang Pada Suatu Tempat Abuak Namanya Tiba-tiba Ibunda Jatuh Sakit Sehingga Meninggal Dan Dimakamkan Disitu Juga Abuak Ialah Nama Sebuah Desa Yang Terletak Antara Madinah Dan Jahva Kira-kira Sejauh 23 mil Di Sebelah Selatan Kota Madinah Betapa Sedih Hati Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Masih Kecil Tak Mengenal Ayahnya Kini Harus Pula Berpisah Dengan Ibunda Setelah Selesai Pemakaman Pemakaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Segera Meninggalkan Kampung Abuak Itu Kembali Kemekah Dan Tinggal Bersama Sama Dengan Kakek Abdul Mutalib Disinilah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diasu Sendiri Oleh Kakeknya Dengan Penuh Kecintaan Husay Abdul Mutalib Pada Waktu Itu Mendekati 80 Tahun Disebabkan Kasih Sayang Kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dapat Hiburan Dan Dapat Melupakan Kemalangan Nasib Karena Kematian Ibunda Tetapi Keadaan Ini Tidak Lama Berjalan Sebab Baru Saja Berselang Dua Tahun Ia Merasa Terhibur Di Bawah Asuhan Kakeknya Orang Tua Yang Baik Hati Meninggal Pula Dalam Usia 80 Tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Itu Baru Berusia 8 Tahun Sesuai Dengan Wasiat Kakeknya Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diasu Oleh Pamannya Abu Talib Kesungguh Sungguhan Dia mengasuh Nabi Serta Kasih sayang Yang dicurahkan Kepada Keponakannya Ini Tidaklah Kurang Dari Apa Yang Diberikan Kepada Anaknya Sendiri Selama Selama Dalam Asuhan Kakek Dan Paman Nabi Muhammad Menunjukkan Sikap Yang Terpuji Dan Selalu Membantu Meringankan Kehidupan Mereka Kita Ke Pengalaman Penting Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Berumur 12 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengikuti Pamannya Abu Talib Membawa Barang Dagangan Ke Syam Sebelum Mencapai Kota Syam Baru Sampai Ke Busro Bertemulah Kafilah Abu Talib Dengan Seorang Pendeta Nasrani Yang Alim Buhira Namanya Pendeta Itu Melihat Ada Tanda-tanda Kenapian Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Dinasehatilah Abu Talib Agar Segera Membawa Keponakannya Itu Pulang Kau Mekah Sebab Dihawatirkan Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Asallam Ditemukan Oleh Orang Yahudi Yang Pasti Akan Menganiaya Atau Dalam Riwayat Lain Kaum Yahudi Akan Membunuhnya Abu Talib Paman Nabi Muhammad Segera Menyelesaikan Dagangannya Dan Kembali Ke Mekah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Biasanya Pada Masa Anak-anak Itu Dia Kembali Ke Pekerjaannya Mengembala Kambing Mengembala Kambing Keluarga Dan Kambing Penduduk Mekah Yang Lain Yang Dipercaya Kepadanya Pekerjaan Mengembala Kambing Ini Membuahkan Jadikan Yang Amat Baik Pada Diri Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Karena Pekerjaan Ini Memerlukan Keuletan Kesabaran Dan Keterangan Serta Keterampilan Dalam Tindakan Di Waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berumur Kurang Lebih 15 Tahun Terjadilah Peristiwa Yang Sejarah Bagi Penduduk Mekah Yaitu Kejadian Peperangan Antara Suku Kuraisi Dan Kinana Nah Itu Cerita Kita Lanjutin Di Lain Video Terima kasih Yang sudah Menonton Sampai Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh